Seorang anak berusia 8 tahun asal kampung Sadang, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur karena menderita Down Sindrom dari umur 8 bulan. Pihak keluarga berharap keajaiban dari Tuhan untuk kesembuhannya. Rizky Firmansah, seorang anak berusia 8 tahun asal kampung Sadang, Desa Margahayu, Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, tergolek lemah di tempat tidur akibat penyakit yang dideritanya. Anak kedua dari pasangan Ajam dan Kartini ini menderita Down Sindrom dari umur 8 bulan. Saat ini Rizky tidak bisa beraktifitas normal seperti anak seusianya karena kaki, tangan, dan lehernya kaku sehingga tidak bisa berfungsi normal. Menurut ayah Rizky, Ajam, Rizky mulai mengalami kejanggalan sejak dilahirkan. Rizky tidak bisa bernafas selama 40 menit namun detak jantungnya normal. Semenjak lahir? Semenjak lahir ya? Iya. Sebelumnya ada gejala dulu atau gimana? Sakit dulu gitu? Semenjak lahir itu, pas lahir tidak ada nafas selama 40 menit. Kalau kata dokter itu kenapa jadi kayak gini? Nggak, ini juga, pasti juga karena baru pertama katanya, pendapatan pasien seperti ini. Jadi selama 40 menit itu betul-betul tidak ada nafas. Kalau jantung ada, nafas tidak. Oh, pengecilan otak atau seperti apa? Waktu itu enggak, dokter enggak mengatakan itu. Itu aku bilang kecil otaknya itu di akhir tahun 2013. Sementara itu, menurut Sekretaris Pusat Kesejahteraan Sosial atau Puskesos Margahayu Tengah, bantuan yang diberikan dari pemerintah setempat bagi anak yang menderita Down Sindrom seperti Rizky, berupa pemberdayaan bagi pihak keluarga. Pihaknya juga mengajukan bantuan kursi roda ke Kemensos. Jadi, di lakukan pendakan medis ya Pak? Jelas, kalau Down Sindrom sudah tidak bisa. Jadi, bantuan yang diberikan pemerintah itu berupa apa tadi? Pelatihan orang tua atau sebeg? Iya, untuk tarap-tarap itu, pemberdayaan ke orang tuanya. Kalau untuk yang dibutakan seperti suhu, penpars, dan kebutuhan Nestle itu, gimana Pak? Pemerintah bisa bantu atau bisa bantuan? Sekarang, Dinas Sosial Kabupaten Bandung tidak menguncurkan seperti itu. Kita, justru Dinas Sosial, kebantuan berdayaannya. Kalau itu habis, Pak. Meski secara medis sudah tidak bisa disembuhkan, pihak keluarga berharap adanya keajaiban dari Tuhan untuk kesembuhan Rizky.